Berapa orang? 312 orang. Yang ispa? Iya. Di area? Oh, untuk di area tidak ada. Perhari berapa banyak yang menderita penerita ispa? Di sas 20 pasien ada, karena memang rata-rata pengunjung terbanyak itu yang pengunjung menderita ispa itu. Dari melayana anak sampai 20-30 pasien itu ada. Pelayanan seperti apa? Wah, pelayanannya mantap. Semua pasien bisa terlayani dan mulai anak-anak sampai orang dewasa. Karena kami kan ada pembagian ruangan untuk pelayanan. Jadi bayi mulai 0 sampai dengan 5 tahun itu pelayanan di ruangan tersendiri. Dengan 2 dokter dan 4 orang perawat. Sedangkan untuk orang dewasa itu di pelayanan sendiri, 1 dokter dan 7 orang perawat. Jadi saya rasa tidak ada masalah tentang pelayanan di sini. Itu belum ada rata-rata terakhir di sini. Tercatat 13 sebelumnya seberapa di area yang masih terakhir? Kita akan bicara tiba-tiba. Terdekat ya, misalnya Lasiana atau Isapa itu berobat di sini. Sehingga kan pasien kami banyak. Sehingga pelayanan di sini mungkin agak tunggunya lama. Ya begitu. Kan petugas obat kan dia harus melihat, petugas apotik kan dia harus melihat satu-satu. Supaya jangan terjadi kesalahan pembagian obat. Jadi agak lama. Tapi berapa bulan terakhir ini puskesmas ini mulai lancar. Karena tidak ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Kepala kutubas perbatasan itu banyak orang dari kota ke sini. Itu orang dari kota. Otomatis yang dari kabupaten banyak ke sini. Tapi karena kami puskesmas perbatasan. Sehingga yang dari kota juga. Ada yang datang berobat sini misalnya. Kwe Sapa, Lasiana, Lasiana bagian atas. Itu kan semuanya lari ke sini katanya. Laporan pasien luar. Kalau untuk itu saya belum bisa jawab di sini ya. Tapi ya lumayan juga. Yang dari luar datang luar ke sini.